Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Juju Juleha, duta rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Tidak lupa, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Keluarganya beserta para sahabatnya, amin ya robbal alamin Sahabat rumah belajar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, penuh hikmah dan kebaikan Mari berlomba-lomba berbuat kebaikan dan kembali menguatkan niat untuk selalu ada di jalan yang lurus Dengan beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT Ramadan selama pandemi COVID-19 ini merupakan saat yang paling tepat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan Banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan Kita tahu manusia merupakan makhluk sosial Manusia ditakdirkan tidak bisa hidup sendirian Dia pasti membutuhkan bantuan orang lain Umat Islam sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain Dari Abu Hurayroh, Nabi SAW bersabda Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mu'min Pasti Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan pada hari kiamat Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain Pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya Hadis Riwayat Muslim Orang yang gemar menolong juga akan memperoleh kedudukan yang istimewa di sisi Allah Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Lalu ia bertanya Wahai Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah pun menjawab Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mu'min Menghilangkan salah satu kesusahannya Membayarkan hutangnya Atau menghilangkan rasa laparnya Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu Lebih aku cintai daripada beritikap di Masjid Nabawi selama sebulan Hadis Riwayat Tabrani Tidak ada yang paling beruntung dalam kehidupan manusia Selain dicintai oleh Sang Maha Mencintai Allah Aja Wajala Kecintaannya adalah anugrah terbesar Bahkan dibandingkan dengan kenikmatan surga sekalipun Kecintaannya adalah keridoannya Bukankah tujuan pokok manusia adalah mencari ridho Allah? Sahabat, ternyata demikian besar apa yang kita dapat dari perbuatan gemar menolong ini Bahkan, Rasulullah secara terang-terangan memandangnya Lebih baik daripada beritikap di Masjid Nabawi selama sebulan Sahabat, tentu saja sasaran menolong itu sangatlah luas Tidak harus masalah besar yang bahkan kita sendiri sukar mengatasinya Memberi tempat duduk kepada ibu hamil di kendaraan umum adalah menolong Begitu pula memberi makanan untuk anak-anak jalanan Membeli barang dagangan pak tua yang miskin Menghibahkan mukena untuk dipakai umum di sebuah masjid Melapangkan hati orang yang tertimpa musibah dan lain-lain Sahabat, semoga kita semua memiliki sifat gemar menolong Apalagi seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ini Ada kecenderungan masyarakat kita kian individualis Kepekaannya menjadi memudar terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya Walau alam bisawab Demikian sahabat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Mari kita saling menolong dalam kebaikan sebagai wujud ibadah kita Semoga ibadah yang kita lakukan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh